Halo, Assalamualaikum semuanya Selamat datang di Youtube channel Masakan Inyak Kali ini aku mau membuat es krim ala rumahan Cara membuatnya gampang banget Dan bahannya mudah ditemukan di warung-warung Dengan modal sedikit Kita bisa membuat es krim yang enak Dan super lembut Nah, yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai habis ya Pertama, masukkan 800 ml air ke dalam panci Tambahkan 8 sedok makan gula pasir Tambahkan 2 saset susu kental manis Masukkan 2 sendok makan tepung maizena Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata Nah, kalau sudah tercampur kayak gini Setelah itu kita masak di atas kompor Dan tetap diaduk ya Biar tidak menggumpal Nah, kalau sudah mendidih kayak gini Setelah itu kita matikan kompornya Biar uapnya hilang Kita aduk-aduk terlebih dahulu Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer Dan ditunggu sampai beku Sambil menunggu Kita tim dulu SP-nya Atau kita lelehkan Nah, kalau sudah meleleh kayak gini Setelah itu kita diamkan Nah, ini kuah yang sudah saya masukkan freezer semalaman Sudah beku Setelah itu kita serut-serut Biar lebih mudah untuk langkah selanjutnya Aku pindahin ke tempat yang lebih besar Setelah semuanya sudah diserut Setelah itu tambahkan SP yang sudah ditim Lalu kita mixer Pertama kita menggunakan kecepatan rendah Untuk menghancurkan esnya Nah, kalau teksturnya sudah agak halus Kita tambahkan kecepatan yang lebih tinggi Kita mixer sekitar 10-15 menit ya bun Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini dia tekstur es krimnya yang sudah lembut Setelah itu kita bagi menjadi 3 bagian sama rata Bagian pertama saya tambahkan 1 bungkus pop es rasa strawberry Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, biar warnanya lebih cantik Saya tambahkan 1 tentes pewarna makanan warna merah Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Untuk bagian kedua saya tambahkan 1 bungkus pop es rasa vanilla blue Atau bisa digantikan dengan pop es rasa permen karet Sesuai selera masing-masing ya bun Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, biar warnanya lebih cantik lagi Saya tambahkan pewarna makanan warna biru Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur merata Untuk bagian ketiga saya tambahkan 1 bungkus pop es rasa coklat Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kebetulan saya tidak punya pewarna makanan warna coklat Jadi saya tidak tambahkan Jika punya pewarna coklat bisa ditambahkan ya bun Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik Yang ukuran setengah kilo atau satu kilo Setelah itu kita ikat dengan kencang Untuk es krim vanilla blue Kita masukkan juga ke dalam plastik Setelah itu kita ikat dengan kencang Dan untuk es krim yang rasa coklat Kita masukkan juga ke dalam plastik ya bun Setelah itu kita siapkan cup Di sini saya pakai ukuran 300 ml Nah, untuk es krimnya dengan ukuran 300 ml ini Biasanya dijual 5 ribuan Biar es krimnya lebih murah lagi Bisa menggunakan cup yang ukuran lebih kecil ya bun Nah, untuk bagian bawahnya Saya isi dengan rasa vanilla blue Dan untuk atasnya ditimpan dengan rasa coklat Untuk bagian atasnya kita timpan dengan rasa stroberi Nah, kalau sudah selesai semua Setelah itu kita tutup Dan kita masukkan ke dalam freezer Ditunggu sampai beku ya bun Sudah jadi deh Bagus banget kan Uh, bagus Jangan lupa subscribe ya guys Nah, ini dia penampakan es krim yang sudah beku Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, teksturnya lembut Hmm, rasanya enak banget Super lembut Dan tingkat kemanisannya sangat pas Dijamin anak-anak pasti suka Selamat mencoba ya bun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax